Intro DPP LDI mengelar aksi sosial mendistribusikan keribuan liter air bersih Di sejumlah daerah seperti Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Wonogiri. Kegiatan itu bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda sekaligus rangkaian Rotura Kernas LDI yang dilaksanakan di Jakarta pada 7-9 November 2023 lalu. Ketua DPP LDI Rulipus Wahyudi mengatakan, Fenomena El Nino mengakibatkan musim kemarau lebih panjang dari biasanya. Hal tersebut mengakibatkan kekeringan dan krisis air bersih di beberapa daerah. Kami merespon dari teman-teman laporan daerah dan teman-teman daerah juga sangat bagus membantu warga, tidak hanya warga LDI yang kami bantu, tapi warga masyarakat umum. Kita berharap bantuan LDI ini bisa bermanfaat bagi warga. Kegiatan penyaluran air bersih tersebut, DPP LDI bekerjasama dengan DPD LDI yang wilayahnya terdampak. Hal itu mendapat apresiasi dari pemerintah setempat dan masyarakat. Terlihat ratusan warga rela mengantri demi mendapatkan air bersih. Rulipus Wahyudi yang juga Ketua Bani Diara Kernas LDI itu mengatakan, aksi ini merupakan bentuk kepedulian LDI terhadap bencana kekeringan dan krisis air bersih. Menurutnya, berbagi memperkuat kebersamaan dan mengokohkan persatuan. Terima kasih telah menonton!